Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Hanun Buat kalian yang nonton ini jangan lupa dibagikan kepada anak keluarga, family, bestie, teman-teman kalian yang lainnya Agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys Oke tanpa bahasa-bahasa kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya Let's go Ingin nama bayi perempuan yang memiliki kesan elegan namun tetap islami? Beri saja nama Hanun Nama Hanum yang berasal dari Turki Nama Hanum adalah dalam bahasa Arab artinya yang lembut Hanum dalam bahasa Arab artinya kelembutan guys Ini sumbernya melalui namamia.com Untuk info lebih lanjut kalian bisa klik di deskripsi itu gue cantumin linknya disana Nah menurut tentang nama.com nama Hanum diambil dari dua kata dalam bahasa Turki Yaitu Han dan Im Han bermakna raja atau penguasa sedangkan Im adalah sufiks atau kata benda yang bersifat feminim atau gelar bangsawan Tulisan huruf Hanum adalah Hanum Hanim Sedangkan arti nama Hanum adalah Nona Nyonya, istri, atau wanita Ia bisa dipakai sebagai panggilan sopan untuk wanita Mirip dengan Madam Mas atau Mars dalam bahasa Inggris Nah ini sumbernya melalui tentang nama.com Untuk info lebih lanjut kalian bisa klik di deskripsi linknya gue cantumin disana Nah tokoh populer yang bernama Hanum menurut tentang nama.com adalah Hanum Salsabila Rais Yaitu salah satu tokoh populer dengan nama ini adalah jurnalis dan penulis novel Hanum Salsabila Rais Jadi dia adalah seseorang yang mempunyai kahlian dalam bidang jurnalis dan penulis Dan namanya adalah Hanum novel Hanum Salsabila Rais Dan beliau dan wanita ini kelahiran Yogyakarta 12 April 1982 Juga merupakan putri dari Amin Rais Hanum mengawali karirnya dengan menjadi jurnalis dan presenter di salah satu stasiun televisi Indonesia guys Ia kemudian pindah ke Eropa untuk mengikuti sang suami yang kuliah disana Lulusan dokter gigi dari FKG Universitas Gajah Mada Gue gak tau pengucamannya kayak gimana FKG Universitas Gajah Mada Ini juga sukses menelurkan novel-novel lain lah pokoknya Di antaranya ada bulan terbelah di langit, Amerika Dan berjalan di atas cahaya Dan yang lain-lain lah pokoknya Nah buat kalian namanya Hanum ya Yang nonton video ini Semoga orang yang bernama Hanum bisa mencontoh Kebaikan prestasi dari tokoh populer yang bernama Hanum Salsabila Rais Semoga bisa mencontoh kecerdasan prestasi dari tokoh populer Hanum Salsabila Rais Nah sekarang kita masuk ke dalam proses dimana kita akan menembak-nembak sifat dan karakter Nah menurut sumber namanya .com sifat dan karakter nama Hanum Ia adalah orang yang secara alaminya mendatangkan uang Nama depan Hanum juga melambangkan daya cipta Ia memiliki motivasi diri Dan sangat cakep dalam mengatur orang lain Nah sekarang Menurut gue ya Tebakan gua yang dimana bisa benar-bisa salah Menurut tebakan Dursala Subchannel Namanya juga main tebak-tebakan ya Bisa benar-bisa salah Jadi kalau ada banyak benarnya Alhamdulillah semoga yang baik-baik jadi doa Kalau ada yang tidak sesuai Atau tidak Tebakannya luput Atau tidak sesuai Itu adalah hal yang wajar Karena kita main tebak-tebakan Yang namanya main tebak-tebakan Bisa benar-bisa salah Nama Hanum menurut Dursala Subchannel Adalah sosok yang sangat melambangkan daya cipta Ada dia sama enggak itu kayak ada bedanya gitu loh Dan kalau ada dia itu Kayak-kayak seru aja Ada yang diobrolin Dan dia ini tipe orang yang nuruti Yang nurut Artinya dia kadang bisa pasif Dan bisa juga agresif Dan bisa bilang Bisa dibilang ya Tidak jika dia merasa itu Tidak baik saja Atau memberatkannya Misalnya ada orang nih Minta tolong sama dia Jika pertolongan itu merasa Memberatkan dirinya Maka dia kayak Nggak sungkan untuk bilang tidak Atau nolak gitu loh Jadi dia ini tipe orang yang Bisa menolak Bukan tipe orang yang Nggak enakan Yang asal terima bantuan Walaupun kita keberatan Nggak Kalau merasa bantuan itu Memberatkan dirinya Si Hanum ini bisa nolak Pemikirannya itu dewasa Dan tidak kekanak-kanakan Dia lebih suka mendengarkan Daripada banyak bicara guys Hanum adalah sosok yang tidak terlalu banyak gaya Hanum adalah sosok yang tidak terlalu banyak gaya ya Dia outfitnya sederhana Namun ya gitu Mahal lah Sederhana tapi mahal Dan dia sangat suka berinvestasi Karena bagi dia Itu adalah hal yang penting Untuk di masa depan Pada saat ini Dia sedang berjuang Dengan bisnisnya Dan berencana menghabiskan kegagalan Di umur 20 tahun ini ya Dan dia berencana menikmati pasif income Di umur 30 atau 40 tahun Yang dimana dia tidur doang Tapi duitnya tetap jalan Jadi dia berjuang ya Di umur 20 tahun ini mati-matian Membangun usaha Rugi bangkit lagi Rugi bangkit lagi Agar di umur 30-40 Dia sudah bisa menikmati Jadi duitnya itu jalan sendiri Walaupun kita tidur Hanum terlahir dalam urusan bisnis ya Pokoknya jago dalam urusan bisnis Dia jago mengatur keuangan Dan membeli apa yang dia butuhkan Bukan yang dia inginkan Dia cukup hemat Dan tidak terlalu suka berfoya-foya Karena bicaranya pelan Namun nusuk guys Dan dia orang yang tidak baperan Dan open-minded Terbuka dalam urusan diskusi Hanum sangat menyukai pelajaran baginya Setelah sesuatu itu bisa menjadi hasil Dan bisa dihabisniskan Bisa jadi hasil dan dibisniskan Dia tipe orang yang kreatif Dan mudah berbaur dalam bersosial Pemikiran yang progresif Yang dimana dia jika mendapatkan suatu ide Maka dia akan segera mengeksekusinya Bukan tipe orang yang ngomong doang Gak ada geraknya Jadi dia suka gerak Kalau dalam urusan cinta Si Hanum ini jelas ya Ia sering mengalah dalam urusan perdebatan Dengan doinya Karena sesuai dengan arti nama yang lembut Namanya yang lembut Hanum orangnya Tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi Dan dia yakin bahwa dia itu berharga Sehingga dia memperlakukan dirinya Seperti layaknya ratu Dia tidak ingin orang lain mengatur dirinya guys Hanum tipe orang yang mempunyai sifat Jika merasa berbuat salah Hanum tipe orang yang mempunyai sifat Jika merasa berbuat salah Itu dia minta maaf guys Atau jika merasa sesuatu hal terasa salah Dia memilih untuk tidak melakukannya Menurut studi numerologi Nama Hanum ini mempunyai keperibadian ekspensif Mudah berbicara Bersosialisasi Seni Dan menikmati hidup Jadi kalau dia tahu nih Dia ajakin temen Dia tahu nih Wah ini kayaknya gak bener nih Nah dia bisa langsung nolak gitu Bukannya malah diterusin karena Alasan takut tersinggung Temennya tersinggung Ya Dia ini tipe orang yang Tegas ya Tegas pokoknya Kalau salah ya salah Dia lebih milih tidak melakukannya Ada kan orang ada yang ditawari Udah tahu dia salah Udah tahu ini Bisnisnya ilegal Tapi karena gak enak sama temennya Dia terabas aja Ada tuh Oke guys sampai sini dulu Tebak-tebakannya Menurut Darussalam channel ya Yang gue rangkum dari berbagai macam sumber Buat kalian yang suka dengan video ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini ya guys ya Apakah banyak benernya kah Atau banyak salahnya Coba tulis di kolom komentar Dan buat kalian yang namanya Hanum Kalian bisa lihat di bagian bawah Pojok kanan Ada tulisan Donal Nasi Sukarela Untuk beli cilok Ya istilah untuk kepentingan Operasional Darussalam channel ke depannya Mungkin dari segi kualitas Dan ketepatan waktu Atau hayal orang Dan yang lain-lain Oke guys sampai sini dulu Ini sumbernya yang menurut Setuji nomor logi tadi Gue ikutip dari Linknya ada di deskripsi Dan salam dari gue Untuk yang bernama Hanum Yang berada di seluruh dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari gue untuk kalian semua Sampai berjumpa Di konten berikutnya Dadah guys